selamat menikmati oke, nah jadi selamat datang di youtube channel gue ya teman-teman ya di video gue kali ini gue mau review sekaligus unboxing sebuah centernet core lagi sebelumnya kan gue banyak tuh, centernet core jadi gue habis beli ini lagi yang bikin uniknya adalah apa dia untuk ngatur cahayanya tuh diputer ya, gue juga belum tau karena ini gue belum buka klaimnya 3000 lumen ya, klaimnya 3000 lumen lednya SFT70 sebelumnya gue belum punya led SFT70 ya bisa mencapai 580 meter ya nah di belakang sini bisa dilihat juga ya tuh kalau butuh tinggal screenshot aja ya teman-teman ya nah lalu ada spek-spek lain aja dapet apa aja kalau di belakangnya tuh dia seperti ini teman-teman nah jadi kalau butuh tinggal screenshot aja ya oke, sekarang gue akan unboxing ya teman-teman ini waktu beli sih udah sobek begini teman-teman kita lihat dapet apa aja kartu service ini centernya kita lihat dapet apa aja dapet sarung ya sarungnya dapet tali penjepit sama klipnya ya lalu kabel charger-nya oke nah dia di dalam sini ada buku petunjuknya lagi nih teman-teman ini buku petunjuknya teman-teman ya nah disini ada beberapa spek-speknya ya panjang diameter oke type C nah lalu ada spek ini juga puter-puter dia cuman ini gak dapet ini ya teman-teman ya converter-nya nah biasa disini penting tuh teman-teman jadi kalau teman-teman butuh screenshot aja ya nah yang gue liat kayaknya dia langsung turbo low ultra low berarti cuman 3 mode ya gak ada middle-middle ya oke nah ini senternya kalau dipegang menurut gue sih lumayan berat ya teman-teman ya dia ada 2 tombol disini nih kita puter dulu oh lupa biasanya ada ini teman-teman pantesan kenapa tadi gak nyala gue pikir rusak tuh nyala ya nah disini dia sistemnya muter-muter kalau misalnya puter gini nih nge-lock ini mau nyalain ini ada low-nya ya atau moon lah terus diputer disini nah dia nyala ya teman-teman bisa liat ya kalau gue puter lagi tuh terang unik ya puter-puter kalau ini mode apa masih belum tau ini mode tactical kalau dipencet turbo dia teman-teman bisa liat ya tapi sih yang nge-charge disini teman-teman keras juga buset jadi penutupnya tuh kayak pake pintu tuh keras hardcore sih niat banget ya bikinnya ya biasanya pake karet ini dia kayak pintu plastik keren sih keren reflektornya dia ada kayak apa ya ini keramik ya buat pecahin kaca ini sih rada gede ya nah untuk harganya sih gue beli 1.083.000 ya makanya kan ini lumayan mantep ya nanti gue akan coba di pada pada saat memari biar teman-teman ada gambaran bagaimana center ini ya siapa tau kalau ada kebutuhan bisa beli center ini ya netcore SRT7I oke ditunggu pada saat memari ya thank you nah teman-teman gue akan cobain center netcore gue ya nah ini low nya ya kalau ke depan gak sampai gue akan bikin ke high nya nah begini ya maksimum lumen nya 3000 lumayan tuh lihat SFT 70 ya kalau gue puter lagi dia akan ke low gak kelihatan gue maksimum level aja ya maksimum level 3000 lumayan begini nih sorotnya ya mantep ya teman-teman SFT 70 oke thank you teman-teman nah ini gue lagi pakai model tactical ya tinggal diputer tuasnya kalau gue tekan sedikit nah dia begini cahayanya ya tapi kalau gue tekan lebih kuat lebih dalam dia turbo jadi dia kayak ada dua mode dalam satu tombol ya nah lalu tombol satunya lagi kalau gue tekan sedikit dia turbonya begini tapi kalau gue tahan dia jadi strobo ya mode tacticalnya seru ya nah kalau gue lepas mati tekan dikit turbo tekan full strobo untuk di tombol keduanya ya thank you gelap siapa takut selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax